Halo kawan-kawan, nah seperti yang kita lihat disini saya telah menyelesaikan membuat yang kecil buat dumbbell yang kecil memakai paralon dan kaling cat nah cara membuatannya nah ini kan bisa kita kasihkan untuk ini nah seperti ini nah bagaimana cara membuatnya gampang, simple dan cepat kawan-kawan ini pakai paralon ini seperti ini ikuti saya nah disini kita pilih paralon karena barbellnya dan dumbbellnya kecil saya pilih paralon yang 3.4 dengan setengah jadi kita masukkan yang besarnya itu 3.4 yang ini setengah jadi setengah itu untuk tangkainya nanti kita jadikan untuk dimasukkan ke dalam kalengnya disini kita sesuaikan aja kalau dumbbellnya besar paralonnya paralon yang besar-besar aja jadi di toko bangunan bisa banyak jadi jarak antaranya itu biasanya kalau dumbbell yang asli itu sekitar 12 cm jadi kita sesuaikan nanti jadi kita sesuaikan nanti kita ukur berapa kedalaman kaleng yang akan kita jadikan nah seperti itu kita ukur kemudian kita gergaji karena itu untuk sarungnya itu yang akan kita jadikan untuk sarung namanya yang besar paralonnya jadi paralon yang kecil nanti mengikut ke dalam itu setelah kita cor kalengnya kemudian untuk dikasih paku supaya nanti dia tidak nanti ada saya terangkan lagi sedikit dikasih paku di ujungnya agar dia tidak lepas nanti dari corannya kita gergaji sedikit untuk memasukkan paku sedikit aja digergaji atas bawah kemudian kita masukkan paku saya ambil paku ke belakang sebenarnya karena pakunya lupa disitu itu dia jadi saya ambil paku kemudian dipakukan ini contohnya satu sebenarnya 3 buah sudah saya buatkan kita masukkan paku 2 buah nampak disitu pakunya itu di dalam nantinya di bagian dalamnya bagian dia terbenam begitu jadi yang paralonnya itu nah disini kita cor lagi langsung nanti saya tengokkan bagaimana paralon itu dimasukkan ini proses pengecorannya paralon-paralon satu satu sedikit informasi ya pengecorannya itu ya seperti itu seperti biasa aja jadi kita campurkan koral semen dengan pasir kita cor seperti biasa ngecor biasa aja kawan-kawan jadi tidak terlalu banyak masalah cuma supaya pegangannya ada yang kecil paralon tadi itu kita masukkan ke yang tempat sarungnya itu seperti saya masukkan itu bisa kawan-kawan lihat penuh supaya enak aja ngecor masuk dia ke dalam yang paralon yang kita potong pendek-pendek tadi yang ada pakunya seperti disitu bisa kita lihat saya masukkan begitu supaya jangan masuk coran ke situ kita masukkan dulu itu oke kita teruskan pengecorannya sedikit sedikit lagi nanti seperti seperti biasa aja kawan-kawan jadi kalau yang lain mungkin ini agak berserak-serak sedikit tapi tidak masalah oke setelah nanti pengecoran ini baru kita tunggu dia sampai kira-kira sampai 24 jam jadi 24 jam kita biarkan supaya keras dia ini cara saya memasuk kita membuat tadi itu yang awalnya ini yang kita masukkan dari atas itu yang di bawah pakai paku itu masuk ke dalam kaleng yang saya contohkan tadi sama kawan-kawan bisa masuk situ jadi tidak ada masalah apa sekali yang ini seperti ini begitu kawan-kawan masuk dia itu yang kita cor tadi itu nah ini setelah siap dicor kita tunggu sampai 24 jam kita biarkan besok paginya baru kita kita buka kita buka itu dia sudah dibuka jadi yang pendek itu kita sesuaikan dengan tangan kita baru kita ada lem itu ada lem saya buatkan di situ nah begitulah kira-kira kawan-kawan jadi kita teruskan prosesnya selanjutnya seterusnya jadi kawan-kawan bisa lihat aja nanti bagaimana prosesnya terakhir yang sudah jadi nah demikian sedikit informasinya kawan-kawannya semoga ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah ini dia ada siap paralon paralon dumbbell mukbang kemudian , cheers untuk reaping nię 서 akan baik ku aw OU Terima kasih.